3, 2, 1, 0 sebuah gearbox tapi disini sudah tidak ada namplatenya atau labelnya jadi tidak diketahui ini rasionya berapa seperti ini ya gearboxnya ini gearbox yang tidak ada rasionya atau sudah tidak ada namplatenya jadi kita tidak tahu gearbox ini rasionya berapa untuk mengetahui rasio gearbox ini kita harus tahu dulu mana innya dan mana outnya yang dimaksud in itu adalah nanti yang akan dikoneksikan ke mesin atau ke dinamo untuk yang membedakan mana in sama outnya kita putar saja ya putar seperti ini kalau yang enteng kalau yang enteng atau gampang diputarnya itu adalah innya atau nanti yang akan ke mesin atau ke dinamo sedangkan yang sebelah sini ini diputar itu susah ya berat ini yang disebut outnya ya out yang ini nanti akan ke beban ya nanti ini ujung outnya atau as outnya dan biasanya kalau yang in itu asnya itu lebih kecil dan outnya itu lebih besar seperti ini nih ini yang outnya ya outnya gede ini kecil lebih kecil nah untuk menghitung rasio gearbox ini ini kita akan hitung bagaimana caranya ya sebelum melakukan penghitungan kita harus tandain dulu tandain dulu bagian in dan bagian out supaya tahu nanti rasio di putaran berapa gitu untuk gearbox yang ini baik ini akan saya tandain dulu ya bagian in sama outnya menggunakan masking kertas ya menggunakan masking kertas supaya tahu nanti kelihatan berputarnya ya atau putarannya kita akan setting di satunya itu disini ya atau titik nolnya ya ini maksud titik nolnya itu disini nah ini kita tandain ya seperti ini kita tandain aja seperti ini titik nol ya nah titik nolnya itu disini nanti yang outnya kita juga harus tandain juga untuk mengetahui titik nolnya titik nolnya kita tandain di sebelah sini nih posisinya ya agak miring biar kelihatan nah ini outnya ya ini posisi titik nolnya ya titik nol disini nih kita tandain dulu nah sesudah ditandai bagian in dan bagian out nah kita akan menghitung rasio putaran antara in dan outnya ya coba perhatikan ya kita akan hitung yang akan kita putar adalah yang bagian innya ini titik nolnya disini ya kita putar nah putar sampai ketemu posisi seperti tadi lagi nah ini adalah satu putaran ya satu putaran nah ini sudah bergeser sedikit ke ke bawah ya nih dari titik awalnya tadi ya kita lihat nah kita akan putar ke dua putaran dan ini akan bergerak semakin ke bawah dan kembali ke titik asalnya lagi ya nih kita akan putar untuk yang kedua nah dua putaran disini nah ini dua putaran disini ini sudah mulai ke bawah nah untuk yang outnya nanti harus ketemu seperti awal lagi ya nah dapat di angka berapa nah ini dua ya sudah di angka dua kita putar lagi ke angka tiga nah kita putar lagi ke angka empat oke kita putar lagi nah nah lima oke kita putar lagi terus sampai ketemu outnya itu tuh di titik semula ya enam terus putar lagi tujuh terus putar lagi delapan diputar lagi sembilan terus sampai ketemu titik awal lagi ya yang outnya nah sepuluh terus sebelas terus dua belas terus tiga belas terus empat belas terus lima belas terus enam belas terus tujuh belas terus delapan belas sembilan belas nah dua puluh nah ini sudah ketemu titik awalnya lagi ya titik awalnya tadi disini ini posisinya di nol ya jadi dua puluh putaran di in nya sama dengan satu putaran di out ya artinya rasio gearbox ini adalah satu di out nya banding dua puluh nah satu banding dua puluh artinya satu putaran di out sama dengan dua puluh putaran di in ya nah bagaimana caranya ketika menghitung menggunakan ketika sudah dikoneksikan dengan puli ya artinya puli yang di dinamo itu ukurannya harus sama misalkan puli yang ada disini yang ada di in nya gearbox itu menggunakan tiga in tiga in nah maka di dinamo juga harus menggunakan tiga in juga biar sama biar sama hitungannya ya dibedain juga bisa nanti tergantung kebutuhan nanti rasio yang dibutuhkan ya nanti harus dapat berapa putaran gitu cuman untuk rasio gearbox ini adalah satu banding dua puluh gitu kan nah gimana cara ngitungnya misalkan menggunakan dinamo RPM seribu empat ratus lima puluh atau seribu lima ratus kita bulatkan seperti itu nah seribu lima ratus gitu kan dengan rasio eh perbandingan puli nya itu tiga in disini puli sama ya puli nya sama nah puli sama tiga in ukurannya oke maka output putaran di out adalah tinggal dibagi saja nah seribu lima ratus dibagi dua puluh nah dibagi dua puluh ya kan karena rasio nya dua puluh sama dengan ini kalau dibagi dua kan tujuh ratus lima puluh berarti kalau dibagi dua puluh tujuh puluh lima RPM atau tujuh puluh lima putaran dalam satu menit di out nya ini ya ya jadi di out nya adalah tujuh puluh lima RPM seperti itu nah untuk kebutuhan tertentu misalkan butuhnya 100 RPM butuhnya 50 RPM nanti tinggal menghitung perbandingan rasio puli yang ada disini juga yang ada disini nih in antara yang di dinamo dengan yang ada di in gearbox ya cuman untuk menghitung rasio gearbox ini yang udah gak ada label nya atau udah gak ada template nya itu kita tinggal diputar seperti tadi ya mudah kan oke semoga bermanfaat tetap dukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati